겁니다 kantor bupati Pohuwato Gronthalo dibagiar masa pada Kamis 21 September 2023 selesai para pendimu menghujani kantor tersebut menggunakan batu ribuan masak aksi itu merasa kecewa dengan pemerintah daerah karena tak mampu mengatasi dampak negatif dari aktivitas tambang PT. Pets penampakan mencekam saat api berkehubat pun beredar luas di media sosial dalam video yang beredar tampak masa membakar bagian dalam kantor bupati tersebut. Sontak, para ASN yang bekerja di kantor itu pun langsung melarikan diri. Bahkan masa justru mendekati kebaran api yang ada di dalam kantor itu dan mengabadikannya menggunakan ponsel. Sementara dari jauh terlihat asap pekat membumbung tinggi menyelimuti kantor bupati Pahuwato. Terlihat para masa mulai meninggalkan kantor bupati tersebut dengan perjalan kaki dan menaiki sepeda motor. Diketahui ribuan masa melakukan demo di desa Hulawa, kecamatan Buntulia, Kabupaten Pahuwato, Guruntalo pada Kamis 21 September 2023. Masa tersebut menuntut agar perusahaan tambang PT. Poncak Emas Tani Sejahtera atau PT. Pets dihentikan sebab aktivitas perusahaan itu dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Mereka juga menuntut perusahaan tambang tersebut memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak aktivitas tambang. Selain membakar kantor bupati, masa juga membakar kantor perusahaan dari PT. Pet. Sejumlah fasilitas yang ada di luar kantor pun juga dirusak masa memecahkan kaca-kaca kantor dan merusak mobil-mobil operasional perusahaan.